Moving on ke pengalaman lo sendiri bekerja langsung bersama Bu Susi Bu Jastuti kala itu Sosok Bu Susi ini kan kontroversial banget dengan pendidikan dia dengan perawakan dia juga apa sih kesan pertama ketika lo pertama kali kerja bareng dengan Bu Susi? Takut Suaranya memang seberat Suaranya kayak berat kayak gitu ya ya persis-persis kenapa kenapa takut karena jadi waktu jadi waktu gue pertama masuk Satgas itu gue kayaknya gak tau deh menterinya itu Ibu Susi kayak sekontroversi itu karena gue masuk jedanya tuh sedek dia diangkat Oktober gue masuk itu kayak 5 bulan setelahnya ya mungkin udah ada berita tapi gue masuk ke Satgas bukan karena alasan beliau pada saat itu terus pas baru masuk tim gue tuh langsung ada adegan dipanggil lah sama beliau ke rumah dinasnya di Widya Chandra dan ada adegan kayak di di apa ya di ajarin sesuatu kayak dimarahin lah gitu dan tak dikutin yang gue kayak oke this is so scary gitu tapi gue tau maksudnya gue tau dari sejak pertama liat dia orang baik bukan kayak lu bisa liat kan lu ngeliat orang nih orang emang cuma ngomong doang bagus terus dia gak ngelakuin atau dia emang orang yang apa yang dia omongin sama yang dia lakuin sama anak yang gue tau Bu Susi itu pengalaman gue apa yang dia omongin itu emang apa yang dia lakuin kalau karakteristik kepemimpinannya yang paling lu anggap dia ciri khas Bu Susi itu apa dalam memimpin dia yang unik dan berbeda dari bos-bos lu sebelumnya jadi sebenarnya gue mau clarify kalau gue kan gak direct nih jadi ada bos gue bos gue bosnya Bu Susi yang gue pahami karakteristiknya yang paling unik cepet cepet oke semuanya harus cepet agresif ya ya semuanya harus cepet tapi bukan cepet yang dia gak tau kira-kira prediksi ke depan gimana dia tau dan itu yang salah satu karakteristik karakteristik leader yang bagus menurut gue sama dia itu yang selalu gue inget dia tuh selalu inget apa yang dia perintahin ke bawahannya sekecil apapun ya jadi misalnya nih kan dia mimpin beberapa dirjen dia minta A, B, C, D, E sampai berapa list dia tuh tau kalau misalnya bawahannya ada yang gak dikerjain dia tau ya maksudnya kayak lu aja lu punya atasan kadang kan mungkin dia cepet dan dia dan dia inget dan dia cepet oh iya yang paling gue inget dia itu yang paling gue ini yang paling gue ini juga sama dia despite pendidikan dia ya pengalaman hidupnya memang membentuk dia seperti itu dia itu sangat cepet masuk ini remembering angka angka oke angka data itu cepet banget gak nyampe misalnya kita nih yang kita sekolah sampai S2 gitu kita nginget-inget ini berapa ya populasinya gitu ini gak ini dia bisa nginget secara cepet baru tadi ini debriefing sama misalnya bos gue nanti pas press conference dia bisa dengan cepatnya menyampaikan itu dengan rinci gitu oke oke kalau hal yang secara personal mungkin yang banyak orang gak tau tentang sosok seorang Bu Susi selain sebagai seorang pemimpin wanita kontroversial tapi apa sih menurut lo sendiri yang lo saksikan banyak nih orang yang gak tau nih ini ada ada di Bu Susi ada gue yang saat gue ingat dia itu hatinya lembut banget percaya gak di depannya emang kayak gitu tapi hatinya lembut banget kenapa gue gak tau deh ini informasinya udah tersebar atau belum tapi dia itu suka membantu dan dia tuh kalau lihat orang kesulitan atau ada suatu kondisi yang apa ya membuat hati dia terenyuh itu dia pasti bantu empatinya tinggi empatinya tinggi banget dari maksudnya sampai sekarang dia udah gak jadi menteri pun dia masih bantuin nelayan dengan kasih kapal juga dia dia kan itu dia punya cucu-cucu juga kan gue gak tau deh ini informasinya boleh di out atau belum kayaknya udah ada di instagram dia deh instagramnya ada ada di instagram anak-anaknya kan ya itu cucu-cucu yang dia ambil karena kondisinya yang sebelumnya kurang kurang apa ya beruntung kurang gue pas ya gue mendengar itu langsung wah itu menyentuh menyentuh banget lo menarik nih lo juga sebagai cewek mengambil satu posisi pekerjaan yang gak common bukan kayak di kantoran pada umumnya kayak lo pindah dari satu kapal ke kapal lain kadang kalau gue di instagram lo tiba-tiba lo udah di norwegia tiba-tiba lo udah di afrika selatan ataupun di negara-negara yang bahkan gue gak familiar gitu dan lo udah married udah menikah sekarang itu kenapa why you still do what you do kenapa lo masih melanjutkan apa yang lo kerjain sih doh kenapa karena kayaknya itu emang kalau gak kayak gitu gue bosen sih oke karena itu kayak yang bikin gue hidup yang nge-challenge gue setiap hari gitu gue dulu kan pernah juga kerja kantoran yang setahun kerjanya emang di kantor doang di belakang meja di kantor aja gitu ya boring kayak gue emang bukan tipe yang kayak gitu ternyata emang gue tipe yang yang harus kemana-mana lah gitu ketika lo married apa yang pacaran dan akhirnya married gimana pola komunikasi lo untuk memberikan pengertian kayak laki lo sempet mempertanyain gak sih kerjaan lo tuh kayak apa dan kayaknya terlalu berbahaya buat lo sempet gak topik itu didiskusiin pas gue udah nikah enggak pas pacaran ya hmm pas jadi pas gue masuk Satgas tuh gue udah pacaran sama yang suami gue sekarang dulu emang sempet kayak dipertanyakan karena kayak lembur sempet lembur terus terus habis itu pergi langsung kayak gitu-gitu terus ya gue usaha ya kita saling berkomunikasi lah maksudnya gue memberikan pengertian pekerjaan gue kayak gimana dan kenapa gue suka sama pekerjaan gue karena itu memberikan dampak langsung dan gue happy terkait itu dan dia ngerti kok oke kembali lagi dikomunikasi ya kalau kayak gitu yes dan sebenarnya sebenarnya kayak cowok juga ataupun pasangan lo kalau terlepas lo mengerjakan apapun sebenarnya ini bukan kompetisi gitu ya ya gak sih kayak bukan satu kompetisi kalau gue cowok gue harus punya karir lebih gemilang ataupun posisi lebih tinggi atau pekerjaan lebih challenging yangnya gak sih iya itu alhamdulillah ya alhamdulillah itu gak terjadi di gue sih gue gak tau kenapa ya itu bisa interview laki gue tapi itu alhamdulillah gak terjadi di gue dan so far lo aman-aman saja dan justru menariknya sekarang lo mendirikan sebuah platform namanya Indonesian Ocean Justice Initiative Indonesia bahasa Indonesia kurang lebih inisiatif untuk menjaga keadilan di kelautan ya ya nama bahasa Indonesia NGO gue itu emang agak kurang oke jadi emang kita seringnya nyebutnya yang bahasa Inggris Indonesia Ocean Justice Initiative atau singkatannya EOG sorry gue mau nanya posisi lo sebagai apa disini jadi waktu awal itu pendiri jadi sama-sama mendirikan bersama sekarang gue jadi direktur bidang enforcement support dukungan hukum dan advokasi keadilan apa yang lo lakuin melalui platform ini boleh ceritain gak boleh jadi fokusnya mungkin instead of platform kita nyebutnya NGO ya LSM NGO oke ya lembaga swadaya masyarakat fokusnya adalah kita semacam organisasi yang independen yang kita bikin riset yang tujuannya untuk memberikan input kepada pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan tertentu supaya arah kebijakan itu selalu mengarah ke tadi keberlanjutan sumber daya perikanan itu adalah visinya untuk pekerjaan sehari-harinya banyak di posisi gue jadi gue di organisasi ini ada dua direktur satu CEO jadi kita begitu tugas kalau gue banyak membuat dan menjalankan program untuk dukungan pendagakan hukum itu kayak training terus bikin paper kayak gitu-gitu terus papernya di input diberikan input kepada pemerintah terus kita juga kerjasama-sama LSM-LSM lain dengan yang punya apa ya kerjaan yang mirip lah atau beririsan terus juga karena gue juga pendiri gue juga ngurusin manajemen organisasi keuangan organisasi dan apa apalagi Kiki lebih tahu kalau misalnya organisasinya baru berdiri basically kita ngurusin semuanya kita ngurusin program cari duit kayak gitu-gitu terus kalau yang terakhir yang gue kerjain kemarin kita nyelenggarain webinar itu mengundang pejabat-pejabat di kementerian mengundang ada perwakilan serikat buruh akademisi media masyarakat untuk diskusi tentang kasus yang terkait apa namanya pelanggaran HAM ABK di kapal ikannya Cina yang kemarin pekerjaan-pekerjaannya jadi bisa dibilang lo udah benar-benar menemukan passion lo di bidang perikanan khususnya untuk penegakan untuk permasalahan kayak illegal fishing ataupun hal-hal yang terjadi di kelautan di Indonesia sekarang udah sekitar 5 tahun lebih ya dan seterusnya kalau begitu right ya hopefully dan memang lo mencintai juga pekerjaan ini iya jadi gue tuh sebenarnya agak maksudnya gue bingung gue gak bisa mendefinisikan ini passion atau enggak tapi ini something yang emang gue pengen kerjain gitu jadi waktu selesai Satgas itu kan ibu menteri udah selesai ada menteri baru Satgasnya kan waktu itu sempat masih bingung dilanjutin atau enggak tapi emang tim kita memutuskan untuk tidak lanjut waktu itu gue memang sempat berpikir ini kalau kita gak ada siapa yang bakal melakukan pekerjaan yang sama seperti kita maksudnya yang kita tahu gak banyak anak muda yang ngerjain kayak gini terus akhirnya bos gue ngajak untuk ngerjain ini terus gue bilang why not dan emang emang ini yang kayak apa ya panggilan gitu ya panggilan emang itu betul emang kita harus kerjain tampilannya disini iya iya disini disini oke oke Dil thank you so much untuk interviewnya tanya jawab look forward to seeing you real soon ya iya semoga ini segera berakhir dan kita bisa bertetap buka langsung pastinya tercipta lagi oke see you Dil bye bye thank you Kiki thank you Kiki bye 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 bye